Selamat pagi anak-anak ibu Apa kabar? Sehat? Ibu berharap semuanya sehat dan siap untuk belajar Saat ini kita akan memulai materi pembelajaran kita IPS di kelas 73 bersama dengan Ibu Dernika Simarmata SPD Yang akan kita bahas pada pertemuan saat ini yaitu dampak perubahan akibat interaksi antar ruang Baik anak-anak ibu kita lanjutkan materinya di perkotaan menjadi pusat aktivitas sehingga konsentrasi kegiatan penduduk tertuju pada wilayah perkotaan Nah, ini merupakan salah satu contoh akibat dampak interaksi antar ruang Apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang itu timbul timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lain yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk misalnya pergerakan orang distribusi barang dan lain-lain Adanya pergerakan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan baik di wilayah asal dan wilayah tujuan Nah, pendatang dari daerah mengadu nasib di Jakarta Tentunya ini yang membuat perubahan baik bagi Jakarta dan daerah yang ditinggalkan Akibatnya penduduk di Jakarta semakin padat dan kalian sudah pasti tahu kan akibatnya seperti apa ya jika Jakarta semakin padat Nah Apa dampak dari interaksi antar ruang itu? Ya Dampak dari interaksi antar ruang itu yang pertama berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ya seperti pada umumnya di kota-kota besar bakalan terjadi pemusatan aktivitas ini terjadi karena banyaknya pergerakan orang barang dan jasa di wilayah kota tersebut hal ini menyebabkan perkotaan menjadi pusat pertumbuhan ya Nah kemudian yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan Nah dari contoh yang ibu tampilkan ini awalnya itu adalah daerah persawahan ya atau tanah kosong ya atau daerah perkebunan Nah kemudian berubah lahan menjadi kawasan industri ya kemudian berubah lahan menjadi pengukiman penduduk ya kemudian perkotaan nah coba lihat di wilayah sekitar rumahmu apakah ada pembangunan di sebuah lahan kosong misalnya begini jika ada tanah kosong kebun ataupun persawahan yang sudah berganti fungsinya menjadi supermarket pabrik atau bahkan perumahan nah itulah salah satu dampak interaksi antar ruang kita bisa menyebutnya sebagai alifungsi lahan alifungsi lahan dapat diartikan sebagai bergantinya fungsi sebuah lahan untuk menampung kegiatan atau aktivitas manusia ya nah kemudian kita lanjutkan dengan yang ketiga perubahan orientasi mata pencaharian ya nah coba kamu perhatikan gambar yang ibu tampilkan ya nah sebelumnya itu adalah persawahan tentu mata pencahariannya adalah bertani kemudian berubah menjadi perkotaan ya tentu mata pencaharian disitu pun berubah ada yang menjadi pegawai kantoran ada yang menjadi pebisnis ya dan lain-lain itulah yang disebut dengan perubahan orientasi mata pencaharian atau gambar yang kedua kamu lihat awalnya itu adalah perkebunan sayur ya kemudian berubah menjadi fabrik atau kawasan industri maka terjadi perubahan orientasi mata pencaharian yang darinya yang tadinya petani sayur berubah menjadi karyawan pabrik ya atau berubah menjadi pegawai kantoran ya nah orientasi mata pencaharian ya beda dengan orientasi di sekolah orientasi dalam hal ini berhubungan dengan pekerjaan coba kamu perhatikan di kota-kota besar itu pasti dihuni dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang beragam kan nah bandingkan dengan yang ada di desa rata-rata mereka yang tinggal di daerah pedesaan mata pencahariannya umumnya sebagai petani nelayan atau peternak nah sampai disitu bisa dipahami kan nah orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya orientasinya adalah sumber daya alam ya kemudian mengalami perubahan menjadi berorientasi kepada industri dan jasa ya nah kemudian anak-anak ibu banyak perkebunan yang menghasilkan sumber daya alam berganti menjadi sebuah industri ya nah kemudian yang keempat berkembangnya sarana dan prasarana dampak interaksi antarruang tidak selalu berhubungan dengan hal yang negatif ada juga positifnya seperti berkembangnya sarana dan prasarana pembangunan sarana dan prasarana bakalan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pergerakan antarruang itu sendiri nah sarana prasarana apa yaitu misalnya transportasi menjadi lancar ya kemudian fasilitas umum yang semakin lengkap pusat perdagangan ya yang semakin ramai dan sebagainya akan semakin berkembang dan bertambah dengan sendirinya mengikuti arus perubahan tersebut ya nah kemudian anak-anak ibu paham kan nah kita lanjut dengan perubahan komposisi penduduk nah coba tebak suku apa yang menjadi penduduk asli di Jakarta nah betul betawi tapi keberadaan suku betawi sekarang sudah menyebar bahkan pindah ke daerah pinggiran Jakarta ini karena banyaknya orang dengan latar belakang suku budaya etnis dan sebagainya berbondong-bondong datang ke Jakarta akibatnya yaitu tadi awalnya kebudayaan di Jakarta relatif seragam sekarang berkembang menjadi beragam kebudayaan ya nah kemudian perubahan sosial budaya di jaman globalisasi saat ini rasanya tidak mungkin kalau kamu tidak mengikuti perkembangan terbaru yang ada di internet mulai dari bowo alpin label hingga artis korea kan nah perubahan sosial budaya saat ini tidak terpaku karena pergerakan penduduk saja tapi juga karena informasi dari luar negeri yang bisa kita akses kapan saja contoh gampangnya kita menemukan banyak sekali gaya-gaya busana artis-artis korea yang ditiru remaja saat ini kan nah itulah yang salah satu yang menyebabkan perubahan sosial budaya nah kemudian di di daerah sekitarmu ya apakah terjadi perubahan sosial budaya saat ini ya pasti ya seiring dengan berkembangnya zaman ya nah kemudian anak-anak ibu nah ada di sini satu contoh soal ibu buat ya silakan anak-anak ibu jawab sendiri ya contoh soal dampak interaksi antar ruang ya contoh dari penggunaan lahan ialah ya perubahan lahan menjadi lahan sawah menjadi ladang salah perubahan lahan sawah menjadi industri perubahan lahan sawah menjadi kebun salah ya kemudian perubahan lahan sawah menjadi rawa jadi yang mana jawabannya adalah perubahan lahan sawah menjadi industri ya nah sampai disitu materi pembelajaran kita saat ini ya ibu berharap kalian boleh baca-baca kembali bukunya untuk memperluas wawasan nah dari penjelasan materi itu ada tiga soal yang ibu buat silakan kerjakan tugas di kertas polio dan jangan lupa tulis nama dan kelasnya oke anak-anak ibu sampai disini materi pembelajaran kita ya kita lanjut untuk pertemuan berikutnya ya tetap jaga kesehatan ya nah kemudian jangan lupa berdoa salam sehat selamat menikmati